Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan mereaction atau mengupas tuntas tentang preview update-an busid versi 3.7 ya Dan rencananya ini akan update rute besar-besaran ya yang terjadi pada update-an 3.7 Dan kita akan review ya dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke sebelum kita melakukan pembahasan kita lihat dulu ya untuk videonya bagi teman-teman yang belum melihat Terima kasih telah menonton 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 Ini perbatasan antara kota Madiun sama kabupaten Madiun ya Berarti kalau ada kabupaten nanti ada semacam caruben ya berarti Nah ini nanti yang saya bingungkan antara lewat kota atau lewat ring roadnya Madiun ya nanti Kalau ada ring roadnya Madiun berarti nanti ada semacam rail kereta api yang berada di bawahnya jembatan ring road ya Bagi orang Madiun pasti paham ya Kita lanjut Nah disini ada pacitan berarti kalau ada pacitan ada ponorogo ya mungkin Karena jika mau ke pacitan itu lewatnya ponorogo itu bisa Dan kemungkinan besar juga ada pantai ya karena di pacitan itu ada semacam pantai yang indah Dan yang terkenal itu salah satunya pantai Klayar Dan kita lanjut lagi Nah disini ada kota Pekalongan ya yang berada di Jawa Tengah Maaf maksud saya kabupaten Pekalongan ya bukan kota Kita lanjut Nah disini juga ada kota Tegal Ya kota Tegal disini kota Tegal kota Bari ya disini Mungkin ada teman-teman yang dari kota Tegal silahkan absen di kolom komentar Nah disini ada semacam Tegal ya Gapura Maksud ya Gapura Indung Rahayu ya Ini berada di Jawa Barat ya Di bagian cikampek sampai pada larang Nah ini salah satu map yang ada di Jawa Barat ya Lanjut Nah ini untuk bagian pesisir pantai ya Ini berada di daerah Banyuwangi disini Dan pantai ini bernama Watu Dodol ya untuk pantainya Dan kita lanjut lagi Nah disini juga terdapat Dieng ya Dan nanti kemungkinan besar itu jalannya bakalan ekstrim ya Kemungkinan besar karena di Gunung Dieng itu jalannya berkelok-kelok gitu Kita lanjut Nah disini juga ada semacam Anu ya kota Bogor ya Jadi disini ada bangunan Bangunan istana Bogor disini Bisa lanjut Nah disini juga ada Monumen Kertek ya Yang berada di kota Kudus Ini kata Bang Beril ini belum ada tulisan Kudus Kota Kertek ya Yang berada di bagian depan serta belakangnya ini belum ada ya Mungkin nanti untuk di versi finalnya ini bisa diperbaiki ya Nah disini ada semacam pondok pesantren ya mungkin Karena untuk bangunannya seperti ini Kemungkinan sih pondok pesantren ya mungkin Tetapi untuk lokasinya saya juga tidak tahu Ini dimana ya Kita lanjut aja Nah disini juga ada semacam SD ya Jika ada study tour berarti tidak lepas dari sekolahan ya mungkin Dan disini kita nanti bisa study tour Di game busit ya Karena sudah ada semacam landmark yang Berupa tempat wisata ya Tidak hanya di terminal saja Yuk kita lanjut Nah disini yang paling keren Karena ada Ini ya Monumen Eh bukan monumen ya Ini namanya Itu ya Monumen Oh iya menara kudus Oh iya menara kudus Oh saya lupa ya Ini salah satu ikon yang ada di kota kudus ya Jadi ini keren banget disini Ada ya Jadi kita bisa berwisata disini Saya lanjut Nah selain itu disini juga ada Tepung breksi Mungkin bagi teman-teman yang study tour di Yogyakarta Pasti paham dengan tebing breksi ya Atau pernah kesini ya mungkin Ini berada di Sleman daerah istimewa Yogyakarta Nah disini ada semacam Restoran ya mungkin Karena untuk Kalau bandara ini Kayak enggak mungkin ya Apalagi kalau Monumen Dirgantara Kalau monumen Dirgantara itu Enggak ada pesawatnya yang ada di atas ya kayaknya Jika ada salah Mohon di koreksi ya Nah disini ada jembatan Nagrek ya Bagi teman-teman yang berasal dari Jawa Barat Pasti paham ya Disini Yang terkenal Jalannya yang Keren banget Sepertinya ini ya Nah disini ada semacam Tambak ya disini Kemungkinan di daerah pesisir ini Kita lanjut Jalannya keren banget ya teman-teman Nah kalau disini itu Masih kurang diketahui ya Karena belum ada Semacam clue Karena jalannya itu Masih ulang Nah disini ada Monumen sapi yang ada di Boyolali Mungkin orang Boyolali Tau ya untuk monumen ini Nah disini untuk Semarangnya sudah dirompak ya teman-teman Disini ada Tugu Semarang hebat Kita lanjut Dan juga disini ada Semacam Itu ya Lawang Sewu Yang ada di Semarang Kita lanjut lagi Nah yang terakhir Ini adalah patung kuda Yang ada di Boyolali ya Ini keren banget Seperti di aslinya ya disini Nah sudah selesai ya Untuk reactionnya Dan Busit ini kabarnya Akan update Besar-besaran Tentang Kota yang ada di Busit ya Salah satunya Perombakan Dan penambahan Kota-kota yang baru Dan di video ini Hanya bersifat Sementara ya Atau Seperti Awalan saja Nanti bakalan ada Semacam kota-kota Yang akan ditambahkan Dan Untuk Masalah Update-an yang terbaru Ini salah satunya adalah Kota Dan adanya Fitur pariwisata ya Dengan adanya fitur Pariwisata kita bisa Untuk menuju Ke suatu lokasi wisata Tidak hanya di terminal ya Jadinya Kita Bisa liburan Di game Busit ini Dengan Enak ya Jadinya Kalau Mode akap Itu kan sudah ada Di mode itu ya Di mode narik Kurang lebih sama mode akap Cuman bedanya Kalau mode Narik itu Seperti Bus Itu ya Non-ekonomi Eh Masanya Bus ekonomi Kalau Mode akap itu Bus Non-ekonomi ya Dan untuk mode Pariwis ini Menurut saya itu Sangat tepat sekali Karena Jika Di mode akap Itu Kurang lebih Tidak ada bedanya Sama mode narik ya Mungkin bedanya Cuma Penumpangnya Lebih Ada saja Di terminal Jadikan satu Di terminal Tetapi Kalau mode Pariwis ini Kita bisa Melakukan Pariwisata Ke tempat-tempat Destinasi wisata ya Salah satunya Yang ada tadi Di Teping Breksi Atau Di Pantai ya Mungkin Dan Untuk Estimasi Updatenya Ini Maliopi Belum bisa Menentukan ya Atau Tidak bisa Menentukan Kapan Nanti Busit Akan Di Update Dan Kita Doakan Saja Semoga Nanti Cepat Update Dan Semoga Busit Ini Tambah Maju Dan Go Internasional Dan Bisa Bersaing Dengan Game-game Luaran Sana Dan Mungkin Cukup Sekian Video Yang Dapat Saya Sama Dalam Kesempatan Kali Ini Bila Ada Kekurangan Salah Kata Saya Mohon Maaf Saya Fabric Tien Channel Salam Busit Mania